Sedulur hidup ini akan membawa kita bertemu dengan beragam perbedaan Maka nikmatilah itu dengan hati yang lapang Untuk itu saya Pramogara Aji Perdana bersama Rara TV Akan mengajak sedulur semua ke suatu tempat yang berbeda dari sebelumnya Dan juga untuk menuruti salah satu permintaan Sedulur pemirsa untuk mengunjungi tempat nongkrong yang sedang hits saat ini Tempat itu bernama Kala Countryside Kala Countryside merupakan salah satu dari sekian banyak kafe yang sedang viral Yang berada di daerah istimewa Yogyakarta Berbagai menu pilihan dari kopi sampai non-kopi dan makanan berat sampai camilan Untuk menemani waktu santai dan ngobrol semua tersedia di sini Letak Kala Countryside ada di sini Tak lupa pula saya selalu berdoa untuk kita semua Agar selalu diberikan kesehatan Dimudahkan segala urusan Dan dilimpahkan rejeki yang barokah Ayo cintai negeri kita sendiri Sedulur dari depan Mataram City Ayo ikuti saya Dari depan Mataram City Kita mulai perjalanan kita Menuju ke arah utara Ditemani dengan rinti-rinti krimis Yang saat ini menerpa tubuh kita Di sebelah kanan adalah sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN Saat ini kita berada di padukuan modal Kaloran Sariherjo Kapanewan Ngaklek Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Saat ini kita menyusuri Jalan Balagan Jalan Balagan Atau lengkapnya Jalan Balagan Tentara Pelajar Merupakan jalan kolektor Yang penting Bagi dinamika Wilayah Kabupaten Sleman Jalan ini membentang Dari area Monjali Atau Monumen Jogja Kembali Di selatan Hingga daerah Pulau Watu Di utara Jalan dengan panjang 11 km ini Memiliki status Berupa Jalan Provinsi Kini Jalan Balagan Tentara Pelajar Menjadi salah satu Jalur penyokong Kehidupan masyarakat Di Kabupaten Sleman Di depan Ada pertigaan Bila ke kanan Ke arah Jalan Kaliurang Kita lurus saja Sedulur Keberadaan Jalan Balagan Tentara Pelajar ini Dipandang penting Karena banyaknya Objek pelaku ekonomi Yang berdiri Di sepanjang jalan tersebut Oke Kita tidak akan membahas Secara mendalam Terkait Jalan Balagan ini Karena tujuan kita Berada di cafe Yang saat ini sedang viral Oke Kita lanjut Dari tempat ini Kita masih bisa melihat Pohon-pohon Baik di kiri Maupun di kanan jalan Sebagai repuisasi perkotaan Untuk memberikan kesegaran Yang berupa oksigen Bagi pengguna jalan Tentunya Setidaknya Apabila matahari Bersinar terik Bisa mengurangi Pancaran ultraviolet Yang langsung mengenai Tubuh kita Dan para pengguna Jalan yang lain Dan tentu saja Akan menambah Kesegaran Dan kesejukan Dalam perjalanan Di depan Ada perempatan Perempatan ini Bernama Perempatan Kamdanen Yang menghubungkan Antara Jalan Palagan Rejondani Denggung Dan Merapi View Bila lurus Ke arah Rejondani Bila ke kanan Ke arah Jalan Kaliurang Kita berbelak ke kiri Menyusuri Jalan Gito Gati Saat ini Kita berada Di Padukuan Rejondani 2 Pasih di Kalorahan Sari Harjo Tapan Ewan Ngakli Sileman Sedulur Lihatlah Betapa macetnya Di jalan ini Sekalipun hanya Beberapa ratus meter Dan selebihnya Jalan lancar kembali Di sebelah kanan Adalah Masjid Suciati Sileman Yang sangat megah Dan luas Yang berada di Kalorahan Pandau Harjo Sileman ini Di depan Ada perempatan Bila lurus Ke arah Denggung Bila ke kanan Ke arah Merayut Kita berbelak ke kiri Menyusuri Jalan Baru Mulungan Di jalan Di jalan Baru Mulungan ini Terlihat sangat halus Mulus Dan lalu lintas Tampak sepi Tidak terlalu padat Kendaraan Berlalu lalang Ditemani cuaca mendung Dan rinti hujan Sudah mulai turun Di wilayah Sari Harjo Menyebab keramaian Dan padatnya lalu lintas Pada sore hari ini Ya Gambar ini Diambil pada jam 16 Waktu Indonesia Bagian Barat Nah Sampailah kita Di tempat yang kita tuju Yaitu Kalak Countryside Memasuki area kafe Kalak Countryside ini Sedulur akan langsung Disuguhkan Dengan bangunan Joglu Ya Bangunan yang dimiliki Kafe ini Kas bangunan Jogja Yaitu Joglu Bangunan Joglu Yang dimiliki Kafe ini Memiliki area Yang cukup luas Dengan open space Jadi tidak ada sekat Di antara bangunannya Sehingga sedulur Bisa leluasa Melihat pemandangan Yang disajikan Berupa hamparan persawahan hijau Yang memanjakan mata Kalak Countryside Merupakan sebuah kafe Yang relatif masih baru Yang berada di daerah Melati Sleman Kafe ini Sempat viral Di berbagai media sosial Dan dibicarakan Banyak kalangan Dan ini merupakan Cabang kedua Dari Kalak Coffee Dan Society Di Ngaklik Dengan konsep Yang berbeda Dan keunikan Tersendiri Kas dari kafe ini Menjadikan sebuah Jujukan baru Tempat nongkrong Atau hangout Di Jogja Khususnya daerah Melati Suasana nyaman Dengan pemandangan Persawahan Tentu membuat Sedulur semua Sangat betah Berlama-lama Di sini Tafe ini Didukung dengan Berbagai fasilitas Berupa area parkir Yang luas Musola Toilet Free wifi Stop kontak Spot foto Dan lain sebagainya Cafe ini Unik Dan kekinian Serta Daya tarik Tempatnya Yang instagramable Cafe ini Memiliki Suasana nyaman Dan suguhan Pemandangan Sawah hijau Sehingga Sedulur semua Akan merasakan Sejuk Saat datang Di cafe ini Selain Pemandangan Sawahnya Yang hijau Cafe ini Juga Dikelilingi Tanaman Yang membuat Spot nongkrong Lebih natural Dan menyatu Dengan alam Oh iya Sedulur Cafe ini Juga mengusung Kesan tradisional Karena ornamen Dari tempat duduk Meja Dan kursi Serta Barnya Ini seluruhnya Didominasi Oleh kayu Sehingga Terlihat tradisional Namun Masih elegan Nuansa Di dalamnya Cafe ini Juga nyaman Untuk Mengerjakan Tugas kuliah Maupun Tugas kantor Menu di cafe ini Juga terkenal Dengan enaknya Berbagai menu Yang cukup lengkap Dengan banyak pilihan Tentunya Dengan harga Yang dibanderol Cukup terjangkau Tempat ini Sangat cocok Bagi para mahasiswa Karyawan Pegawai Dan pengusaha Beserta keluarganya Nah Cobalah Mention sedulur-sedulur Semua Untuk Mengunjungi Tempat ini Kala yang terkenal Dengan menunya Yang enak ini Tentunya Memiliki Banyak pilihan Yang lengkap Dan beragam Menu tersebut Dibanderol Cukup terjangkau Bagi semua kalangan Berbagai menu pilihan Dari kopi Sampai non-kopi Dan makanan berat Sampai camilan Untuk menemani Waktu santai Dan ngobrol Bagi sedulur semua Sedulur Untuk itu Saya merekomendasikan Sedulur semua Untuk mengunjungi Cafe ini Yang beralamatkan Di Jalan Baru Mulungan Gilingan Sendang Adi Kapanewan Melati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Jika sedulur Dari arah Tugu Jogja Ingin menuju Kekala Countryside Hanya membutuhkan Waktu Kurang lebih 15 menit Dengan jarak tempuh 8,5 km Cukup dekat bukan? Untuk itu Agendakan Datang ke tempat ini Dengan mengajak Sahabat Keluarga Atau pasangan Nah Semoga video ini Bermanfaat Dan menjadi referensi Tempat nongkrong baru Di Kota Jogja Sedulur Inilah Kala Countryside Di Melati Sleman Cukup sekian dulu Bersama Pramugara AJ Perdana Sampai jumpa Jogja Tara Bersama Terima kasih.